Terima kasih. 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 sangat tidak pantas lah ya. Jadi yang kami serahkan ini adalah dari HP-nya Niki, dan kita sudah print. Bang ini kan sudah tahu penyidikannya Bang ya, sudah tahu penyidikan. Maksudnya status-status Indra Tarigan sendiri dalam kasus ini sudah sampai mana status hukumnya? Kalau penyidikan itu status terlapor itu masih saksi. Tapi kalau sudah penyidikan artinya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pidana. Jadi perbuatan pidana ini sudah terpenuhi unsurnya. Tinggal, makanya dilakukan penyidikan. Kalau penyidikan itu sudah projustisia, artinya ini demi keadilan. Jadi ini sudah proses hukum. Jadi bukan penyelidikan, tapi ini penyidikan di mana unsur perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilaporkan oleh Niki, itu adalah perbuatan pidana. Tinggal nanti prosesnya, biasanya setelah dari penyidikan nanti akan pada tahap berikutnya, pasti akan ada penetapan siapa yang harus bertanggung jawab atau siapa yang menjadi tersangka dari perbuatan. Niki, sampai sekarang udah tahu Loli, udah tahu postikan itu? Udah lihat, Bang, sih. Udah lihat, yaudah. Dan dampak yang paling ngerasakan psikisnya Loli. Makanya dia marah, makanya dia maunya pokoknya ini orang harus di penjara, gak mau tahu gimana caranya. Itu aja pesannya Loli. Tapi Niki kejagaan, karena orang itu sendiri kan seorang puasa hukum juga ya. Gak ngerti dia puasa hukum apa enggak, gue gak ngerti dia. Jadi saya tegaskan bahwa Niki melaporkan bukan dalam kapasitas dia menjalankan profesinya, tapi ini dilaporkan secara pribadi. Karena memang gak ada permasalahan antara Niki dan tidak ada Niki bermasalah dengan kliennya. Niki gak pernah bermasalah. Ini urusan pribadi, makanya sama Niki dilaporkan. Jadi kalau dia menjalankan tugas profesinya, saya yang pertama kali yang akan melarang untuk dilaporkan. Karena kalau orang melakukan perbuatan secara pribadi, ya pasti kami akan laporkan. Kalau ancaman hukumnya sih sesuai dengan undang-undang kan 4 tahunnya setelah dirubah. Tapi ada beberapa pasal terkait dengan perlindungan anak. Yang kami beritahukan bahwa ini juga ada dampak terhadap anak. Niki sampai saat ini ada upaya damai gak yang digencakan dari pihak sana ke Niki? Merekanya iya, kegoyang gak? Tetap bertahan. Kalau menurut Niki, dengan kumah 4 tahun akan membuat jelah pundra tarikan gak? Dengan kasus ini? Enggak lah. Harusnya? 100 tahun. 100 tahun. Biar rambunnya makin panjang. Maksudnya upaya damai dari mereka gimana nih? Apa langsung? Mereka sih semua mendeketin beberapa teman-teman yang dia kenal juga. Tapi gue gak mau. Gue gak mau damai. Berarti gak kontek langsung ke Niki ya? Gak. Gak berani juga kayaknya. Kak Niki, Loli kan udah besar, udah mengerti cara Kak Niki menenangkan Loli sendiri. Seperti apa sih Kak Niki menjelaskan? Loli kan tahu miminya di rumah kayak apa. Dia kecewa aja kalau ada orang kayak gitu ngomongnya. Gak. 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 Thank you. Thank you.